Perlu kami ingatkan bahwa siapapun yang mengganggu kegiatan PSHT baik dengan alasan merek kelas 41 maupun alasan badan hukum harus dihadapi atau disambut dengan sebaik-baiknya. Jika terpaksa harus dengan perlawanan ya harus dilayani dengan sebaik-baiknya sebagai pendekar. Kami pengurus persaudaraan Stati Trati DKP Madiun, Ketua Ranting, Ketua Rayon Sekota dan Kabupaten Madiun siap menyambut kedatangan PSHT Abal-Abal di Paldepoan Agung Jalan Merak Nomor 10 Kota Madiun. Ingat Paldepoan Agung Jalan Merak Nomor 10 Kota Madiun Teknologi informasi yang sedemikan pesat juga menuntut kita untuk terus-menerus mengupgrade dan meningkatkan kapasitas server yang kita miliki agar kami pengurus pusat senantiasa dapat memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada porokadang PSHT, serta mampu merekam berbagai peristiwa yang terjadi sebagai catatan sejarah dinamika organisasi PSHT. Sebagai mana harapan sebagian besar warga PSHT, kami terus berupaya agar para patan luhur tahun 2021 nanti dapat diikuti oleh sebanyak mungkin peserta di Paldepoan Agung Jalan Merak Nomor 10 Madiun tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Ini catatan yang penting untuk selalu kita ingatkan pada kita semua. Saya yakin para kadang banyak yang merindukan untuk bersama-sama kumpul di Paldepoan Agung Oleh karena itu kami mohon dukungan dan doanya agar ikhtiar kami untuk bisa menyelenggarakan para patan luhur di Paldepoan Agung mendapat kemudahan dan rida dari Allah SWT. Pada tanggal 24 Mei 2021 yang lalu, kami mendapatkan relas putusan Mahkamah Agung Nomor 40 yang telah diputuskan oleh Majelis Aking Agung pada tanggal 25 Januari 2021. Putusannya adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu persaudaraan setia hati terhati yang menggugat pengalihan hak atas merek jasa setia hati terhati dan merek jasa persaudaraan setia hati terhati dari ahli waris Kang Mas Tarmaji Budi Harsono kepada Kang Mas Isbiantoro. Tujuan PSHT menggugat ahli waris dan Kang Mas Isbiantoro selain untuk menertibkan kepemilikan hak kekayaan intelektual PSHT atau hak paten sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 14 ART 2016 juga untuk mengingatkan jangan sampai warga PSHT yang sangat kita hormati tergelincir karena melanggar pepacoh atau wasiat SHT-RT sebagaimana diatur dalam pasal 22 ART 2016. setelah kami pelajari dengan seksama putusan tersebut kami menilai terdapat kehilafan dan ketidakcermatan Majelis Hakim Agung dalam memutuskan gugatan tersebut oleh karena itu kami akan mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan MA nomor 40 tersebut sedangkan relas putusan MA mengenai gugatan Mas Murjoko dan Mas Tono Suharyanto terhadap surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan persaudaraan setia hati terhati sampai saat ini belum diterima baik oleh Menteri Hukum dan HAM selaku pihak tergugat maupun oleh SHT selaku pihak tergugat intervensi dengan demikian surat putusan Menteri Hukum dan HAM yang terkait dengan legalitas PSHT masih tetap berlaku sebagaimana mestinya karena belum dicabut sehubungan dengan itu kami minta kepada seluruh jajaran pengurus pusat perwakilan pusat maupun pengurus cabang agar tetap tenang dan teguh berpendirian dalam mensikapi berbagai isu yang berkembang di media sosial baik yang menyangkut masalah merek, jasa maupun masalah legalitas organisasi PSHT perlu kami ingatkan bahwa siapapun yang mengganggu kegiatan PSHT baik dengan alasan merek kelas 41 maupun alasan badan hukum harus dihadapi atau disambut dengan sebaik-baiknya jika terpaksa harus dengan perlawanan ya harus dilayani dengan sebaik-baiknya sebagai pendekar ingat pesan leluhur kita musuh jangan dicari tapi jika ada yang datang mengganggu kita tidak boleh lari jangan sampai kecerdasan nalar dan hati kita menjadi tumpul karena emosi atau marah terhadap saudara kita sendiri yang masih suka menebar fitnah ajaran kebencian ataupun provokasi yang berpotensi memutus ikatan tali persaudaraan kita dalam situasi perjuangan kita menghadapi pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan saat ini perlu kami ingatkan kembali tujuan perjuangan Eang Harjo Utomo yang telah ikut berjuang untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka bangsa yang bersatu berdaulat, adil, dan makmur jadi musuh kita bukanlah sesama anak bangsa Indonesia apalagi sesama warga PSHT maupun sesama tra warga setia hati sebagai generasi penerus kita harus terus-menerus berupaya untuk memperkokoh ikatan persaudaraan kita baik dengan sesama warga PSHT sesama warga trah setia hati maupun sesama warga negara Indonesia selain itu kita juga harus senantiasa mentaati semua hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana sumpah bersama yang telah kita ikrarkan pada saat kita disahkan menjadi warga persaudaraan setia hati teratih agar kebersamaan kita dapat mewujudkan tujuan organisasi PSHT yaitu ikut memayu hayu ning bawono demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini semoga kebersamaan kita dalam acara halal bihalal ini dapat memperkokoh ikatan tali persaudaraan kita sehingga persaudaraan kita semakin produktif dalam memberi manfaat bagi kehidupan keluarga kita masyarakat di sekitar kita maupun bagi bangsa dan negara Indonesia sekian kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf lahir batin wabilai taufik balikaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Kang Mas Taufik atas hambutan yang telah disampaikan semoga apa yang beliau sudah sampaikan bisa menjadi sebuah wawasan dan pengetahuan kita terkait bagaimana perkembangan organisasi PSHT saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menanggapi video Ketua PSHT abal-abal yang akan mengadakan parlo tahun 2021 di Padepoan Agung Jalan Merak nomor 10 termasuk menyatakan akan melawan kita secara bendekar maka dengan ini kami pengurus persaudaraan setiap hati terhati DKB Madiun Ketua Ranting Ketua Rayon Sekota dan Kabupaten Madiun siap menyambut kedatangan PSHT abal-abal di Padepoan Agung Jalan Merak nomor 10 Kota Madiun ingat salam penjaraan menanggapi video Ketua PSHT abal-abal yang akan mengelanggarakan para patan luhur di Padepoan Agung Jalan Merak nomor 10 termasuk melawan kita secara bendekar maka dengan ini kami seluruh warga PSHT Cabang Pacitan hasil para patan luhur tahun 2021 siap membantu PSHT DKB Madiun untuk melawan setara bendekar salam bersaudara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh